Sudah muncul ya, Mas? Dan rekan-rekan? Ya, sudah. Oke, kita mulai aja ya, Mbak Isti. Mohon izin, Mbak Isti. Ya, boleh, Mbak. Ya, boleh, Mbak. Sampai berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat siang rekan-rekan semua. Ya, rekan-rekan mahasiswa, Bapak-Ibu sekalian. Mungkin ada beberapa dari luar juga ya. Selamat bergabung di kegiatan seminar karir gitu ya. Dan di sini telah hadir di tengah-tengah kita juga. Pemateri yang luar biasa. Ada Mas Della Ahmad Pawaz. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mbak Sari. Terima kasih sebelumnya. Ya, semuanya terima kasih sudah berkenan menjadi pelicara kita pada siang hari ini. Kemudian ada juga di sini perwakilan dari CAE. Ada Mbak Isti. Selamat siang, Mbak Isti. Kemudian dan rekan-rekan tim CAE. Oke, selamat siang juga rekan-rekan sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini ada berapa informasi sebelum kita masuk ke... Salah satunya mengenai Tell You Virtua Career Weeks gitu. Nah, yang berbeda, salah satunya nih yang kegiatan dari Tell You Virtua Career Weeks adalah seminarnya. Insya Allah kita maraton seminar ya selama seminggu ke depan sampai tanggal 4 Desember nanti. Kan selalu ada seminar, salah satunya nanti mix ya. Ada pembicaraannya dari perusahaan gitu. Kemudian ada juga dari para profesional lainnya tentang career free passion. Jadi silahkan nanti bisa dikepoin aja di sosial medianya Tell You Career. Tema-temanya juga beragam. Jadi yang intinya tentang persiapan karir, nah teman-teman bisa ikuti kegiatannya. Caranya bagaimana seperti biasa cukup register aja di alamat yang tertera di player ya. Nanti teman-teman bisa memilih tema-tema tertentu yang menurut kebutuhan teman-teman ingin diikuti gitu. Jadi silahkan nanti bisa register lebih dahulu dan nanti ada link zoom-nya disimpan. Kemudian nanti langsung bergabung di hari H. Seperti itu. Untuk selanjutnya, ada beberapa informasi juga nih untuk kurus webinarnya seperti apa. Pertama, rekan-rekan diharapkan sih ya, disini sih wajib gitu, tapi ya minta kesediaannya lah ya. Untuk menggunakan nama lengkap asli sesuai nama pendaftar saat masuk Zoom sebagai data kehadiran peserta webinar. Jadi nanti untuk pemberian e-certifikat ini juga penting ya, karena kami melihatnya dari sini juga gitu. Jadi silahkan untuk di-rename berdasarkan nama lengkap dan nama aslinya ya. Untuk membuatkan e-certifikat juga. Kemudian yang kedua, saat pemberian berlangsung, host akan default mikrofonnya dalam keadaan mute gitu. Jadi mohon-mohon untuk menjaga ketetiban acara. Jadi nanti boleh di akhir, kalau mau bertanya silahkan baru unmute ya. Kemudian pada akhir acara akan dilaksanakan sesi foto. Persilakan untuk peserta untuk menyalakan kamera. Nah, jadi silahkan bersiap dari sekarang gitu. Kalau udah mau akhir, bersiap-siap, kita akan ada sesi foto bersama. Dan yang terakhir, pada akhir acara gitu ya, peserta diwajibkan mengisi link feedback. Nah, link ini akan diberikan melalui chat Zoom. Dan e-certifikat diberikan untuk peserta yang berada dalam sesi minima 60 menit gitu. Makanya teman-teman diawakan tadi wajib register ya. Nah, nanti kita memantau dari sana. Nah, sehingga yang mendapatkan e-certifikat untuk kali ini dan kedepannya adalah yang stay selama 60 menit minimal ya. Jadi, silahkan pastikan ingin yang dapat e-certifikat berarti stay tune sampai dengan akhir gitu ya. Nah, selanjutnya ada beberapa info terdekat, agenda terdekat lainnya. Salah satunya ada layanan tes online. Ini akan dilaksanakan besok ya. Kamis jam 10 sampai dengan jam 12. Nah, tesnya ada dua yang tersedia. Jadi, silahkan untuk daftar di URL ataupun alamat yang terpera di flyer ya. Kemudian, hari berikutnya juga ada nih di sesi siang dan juga pagi. Seminar dengan tema-tema tertentu yang terpera di flyer juga. Kenali jenis-jenis interview kerja gitu ya. Kemudian, di siang harinya ada Why Do We Need Change Skill dengan narasumber yang tentunya berpengalaman di bidangnya. Silahkan registrasi juga di yang terpera di flyer ya. Untuk informasi lebih lanjut, apabila ada yang terpanyakan, bisa di kontak person-nya dari bawah. Nah, ini rakaian seminar kita selama tanggal 25 sampai dengan 4 Desember. Jadi, sekarang gong-nya ya mulai. Nah, ini tema-temanya silahkan untuk dilihat. Dan apabila tertarik buat pembekalan karir, langsung aja dapet. Sebentar ya. Dan ceritakan materi yang menarik ke teman-teman kamu. Jangan lupa di tag delirian juga. Nanti siapa tahu terakhir. Oke, mungkin tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai sesi ini. Namun terlebih dahulu akan ada sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Isti. Selaku kepala urusan bagian hubungan lembaga dan penyelenggaraan urusan. Silahkan, Ibu Isti, silahkan. Baik. Terima kasih, Mbak Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat pemateri hari ini. Dan juga buat rekan-rekan yang sudah join di acara seminar. Terima kasih ya sebelumnya buat Mas Dela Fawas dari OSA Consulting yang sudah berkenan memberikan seminar di hari ini. Baik, mungkin sebagai perkenalan dulu ya Mas Dela dan juga rekan-rekan bahwa kami ini dari unit karir alumni dan endowment memiliki peran dalam mempersiapkan calon-calon lulusan untuk memasuki dunia kerja. Salah satunya kita mempertemukan calon lulusan dengan industri untuk mendapatkan wawasan ataupun sharing bagaimana sih persiapan dalam memasuki dunia kerja. Dengan tema yang sangat menarik hari ini, how to nail recruitment process and get decide a salary. Mungkin teman-teman yang nanti akan mencoba melamar bisa menggunakan trik-trik bagaimana caranya untuk misalnya nego tentang gaji ataupun sebagainya. Dan juga diharapkan teman-teman yang gabung silahkan dimanfaatkan, bisa bertanya langsung. Tidak hanya join untuk mengejar sertifikat saja ya, tetapi juga mendapatkan manfaat yang lainnya. Mungkin itu saja. Selamat mengikuti seminar hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Isti atas sambutannya. Tanpa berlama-lama lagi ya, kita akan membicara tentang recruitment process and get decide salary. Nah, ini kesempatan bagus buat rekan-rekan ya, karena jangan lupa untuk kunjungi website kami, cdc.comuniversity.ac.id. Nah, di sana kali ini kan tell you virtual career weeks nih. Nah, jadi silahkan dipersiapkan. Akan banyak informasi lawan pekerjaan. Jadi siapa tahu langsung dipanggil interview gitu ya, gimana tips dan triknya nih. Nah, boleh banget langsung sharing ya. Di akhir boleh kasih tanya-jawab nanti sama Mas Della Fawes. Tanpa berlama-lama lagi. Silahkan Mas. Mas Della. Ya, baik. Terima kasih Mbak Sari. Terima kasih teman-teman. Selamat siang semuanya. Terima kasih juga untuk tell you career. Hari ini dalam rangkaian virtual career weeks ya gitu. Apa namanya sharing session untuk yang pertama. Mungkin saya izin share screen Mbak Sari. Halo. Yes, halo. Bisa izin share screen? Boleh Mas? Ya, ini masih share screen siapa ya? Ya. Oke. Oke, baik. Buat teman-teman semua. Jadi, hari ini saya mungkin akan sharing aja. Bicara tentang how to nail recruitment process and get the shared salary gitu ya. Nanti di tengah-tengah juga saya akan ada roleplay buat teman-teman. Nanti silahkan siapa yang akan kita bisa bahas untuk roleplay gitu ya. Biar dapat sensenya. Dan kalau misalkan tadi kan disampaikan memang teman-teman di mute. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan, takutnya lupa. Boleh di chat aja. Biar nanti saya akan bisa cek juga chatnya. Mungkin nanti akan dibantu sama rekan saya juga, Mbak Rizky ya. Untuk ngelihati nanti chat-chat yang related dengan materi hari ini gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Baik. Sebelum masuk lebih jauh, mungkin perkenalkan dulu. Nama saya Della Ahmad Fawaz. Saat ini saya founder dari Osaci ya. Osaci itu Osaconsulting Indonesia. Jadi, Osaci adalah salah satu consulting yang bergerak di bidang HR. Dan basically, saya juga 10 tahun kurang lebih di HR function. Beberapa kali di people development. Kemudian di organization development. dan background saya dari management. Satu di SBM dan MBA ITB. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti along the way discussion-nya, masih ada yang belum clear dan sebagainya, boleh. Ini kontak saya, ini IG saya, email saya juga. Boleh di email aja. Kalau cukup panjang, mudah-mudahan nanti saya bisa catch up juga dengan beberapa hal yang belum tercover di sini. Itu aja. Oke. So, saya mau cerita dulu tentang Osaci. Osaci ini sebenarnya, saya coba dirikan bersama dengan co-founder saya. Kita fokus filosofinya terhadap talent accelerator dan strategic partner dan massive impact. Jadi, kita melihat memang angkatan kerja saat ini cukup banyak gitu ya. Kompetisi juga terkait dengan lepangan kerja yang terbuka juga semakin ketat. Dan kita sebagai HR business partner buat teman-teman, buat industri terkait dengan people. Karena nggak banyak juga yang consult dengan people. Nah, ini beberapa service kami buat kenalan aja. Kami punya sistem package buat beberapa perusahaan. Kita juga as a partner dan insights competencies. Yang dalam waktu dekat ini sebenarnya kita juga buka acceleration class. Buat teman-teman yang lagi baru fresh graduate atau lagi pingin accelerate karirnya, bisa juga nanti masuk ke acceleration class atau dicek aja nanti di website kita dan juga di IG kita. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan Osace ini sebenarnya kita bangun untuk bersama-sama juga dengan teman-teman kampus, dengan karir service juga untuk bisa leverage angkatan lulusan untuk bisa dapat kompetensis dan juga bisa dapat penyerapan yang lebih baik di industri. Kurang lebih seperti itu. Baik. So, kalau kita mulai masuk, how to nail the recruitment process? Gimana sih sebenarnya kalau kita bicara tentang recruitment process? Banyak banget teman-teman misalkan masuk di tahap pertama misalnya CV, kemudian ada tahap berikutnya, kok kayaknya nggak lanjut-lanjut atau nggak dipanggil-panggil? Nah, ini kita bisa, saya coba bahas atau sharing. Kebetulan, saya juga 10 tahun di HR industry sebagai practitioner. Jadi, pada saat itu juga saya melakukan recruitment-recruitment kepada calon-calon karyawan. Nah, ini saya sharing common hiring step sebenarnya. Bisa lebih panjang, bisa lebih pendek, tapi ini yang common dan saya ambil coba yang paling panjang kurang lebih dan biasanya yang paling panjang ini proses recruitment untuk mencari MT gitu. Untuk management trainee atau ODP kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi kita bahas yang paling pertama adalah proses pertama biasa, CV screening. Nah, dalam CV screening ini masih banyak banget gitu ya teman-teman fresh graduate atau teman-teman yang ngelamar kerja ini langsung cepat fail. Sebenarnya bukan gara-gara juga kompetensinya kurang, bukan gara-gara juga misalkan kok saya jelek atau apa gitu ya, tapi relevansi. Jadi, kalau kita bicara tentang di CV screening, apa yang dilakukan oleh HR itu adalah background relevansi. Relevan nggak sih kira-kira sebenarnya CV-nya teman-teman sama posisi yang memang sedang dicari di perusahaan tersebut. Jadi, ini impact banget. Misalkan, karena apa? Dalam sebuah rekrutmen, dalam sebuah job posting pasti ada jelas ya misalkan dicari HR supervisor kualifikasi A, B, C, D, E. Nah, itu teman-teman harus concern, harus melihat background relevansinya. Apakah cocok nggak dengan kualifikasinya. Misalkan saya jurusan apa, misalkan kayak gitu ya. itu akan impact banget untuk di CV screening. Kenapa ini penting di dalam CV screening? Karena ada data mengatakan berdasarkan riset rekruters itu hanya butuh waktu 8 detik untuk membaca CV Anda. Jadi, bayangin seorang rekruters buka lowongan pekerjaan kemudian masuk berhibur-hibur CV dan salah satunya CV-CV teman-teman dan itu di dalamnya hanya 8 detik aja CV teman-teman bakal lanjut ke step kedua atau just disimpan aja atau dibuang kurang lebih kayak gitu. Nah, salah satunya di CV screening aja background relevansi. teman-teman harus ngelihat banget kualifikasinya. Jangan males untuk ngelihat di dalam kualifikasi job postingnya. Lalu, yang kedua di dalam CV screening ini adalah experience yang dilihat. Experience apa nih, Mas, gitu ya. Experience seperti apa. Saya kan fresh, great, gitu. Nah, experience yang dimaksud sebenarnya kalau bicara tentang fresh, great banyak yang bisa disampaikan atau dituliskan di dalam experience ini. Contohnya, paling simple di beberapa kampus di Telkom University sepertinya melakukan adalah program magang, gitu ya, atau internship. Itu bisa dituliskan sebagai experience. Karena apa? Itu sudah mulai punya experience bekerja di sebuah perusahaan, misalnya, gitu ya. Atau experience juga melakukan sebuah kegiatan-kegiatan di dalam industri. Dituliskan. Tapi, Mas, saya yang kewaktu itu enggak kebagian internship nih, mata kuliahnya enggak diambil, misalnya kayak gitu. Atau pada saat itu enggak wajib kira-kira saya experience-nya ditulis apa ya. Ya, memang itu akan jadi less banget, tapi ya kalau misalnya organisasi atau himpunan atau kegiatan non-profit gitu ya, misalnya voluntary, bisa dituliskan juga di dalam experience. Memang belum, begitu lulus, enggak apa-apa cari internship dulu. Cari kegiatan-kegiatan yang terkait dengan experience in industry. Kurang seperti itu. Dan yang ketiga adalah compliance. Compliance ini apa sih? Compliance ini sebenarnya kalau di job postingnya sudah jelas-jelas, misalkan kirimnya enggak melalui website ya, coba kirimkan CV Anda melalui email dengan format, misalkan. Nama, posisi yang di lamar, gitu. Lalu apa namanya, background, misalnya kayak gitu. Jadi, misalkan Dela Ahmad Fawaz strip, gitu kan, HR supervisor. Nah, itu harus dilakukan. Teman-teman jangan anggap sepele kayak gitu. Karena jujur aja, masih banyak banget ketika teman-teman recruiters juga pada sharing, mereka udah kasih rules-nya, ternyata pas masuk email-nya, turr beribu-ribu, ada yang enggak pakai subject atau judul email, ada yang misalkan diminta pakai cover letter atau pakai body email, ini enggak, langsung attach CV aja. Ada yang minta cuma satu attachment aja ternyata dipisah-pisah attachmentnya dari CV, foto, dan sebagainya. Ini akan mempersulit atau memberikan effort kepada recruiters. dan apa yang dilakukan recruiters, recruiters biasanya tidak akan melihat hal tersebut. Jadi karena masuk ya, seribu email, semua lamaran, recruiters itu harus bisa ngefilter misalkan short by lowongan atau short by posisi HR supervisor. Siapa aja yang ngelamar ke HR supervisor. Bayangin kalau teman-teman enggak pakai subject, bayangin teman-teman enggak pakai judul, yaudah, wassalamualaikum gitu, enggak akan ketemu CV-nya teman-teman. Jadi ini di CV screening penting banget ya, poin pertama. Nah, lalu dari CV screening kita masuk lolos ke online test biasanya. Biasanya ada online test karena sekarang posisinya udah kondisi seperti ini juga, gitu ya. Dulu juga walaupun enggak kondisi COVID kayak gini udah ada online test, online test gitu ya. Ataupun suka ada juga di offline test. Tapi intinya adalah ada test. Test apa yang biasanya dilakukan? Salah satunya adalah test aptitude test. Aptitude test ini lebih melihat karakter teman-teman. Jadi, aptitude test kalau misalnya teman-teman kan suka ada ya, kalau dulu, enggak tahu sih, teman-teman udah pernah ikutan psikotest atau belum. Tapi nanti misalnya di dalam psikotest itu suka kelihatan tuh, suka ada soal-soal tentang numerikal, gitu ya, menghitung-menghitung. Atau ada soal-soal tentang apa namanya, bangun ruang. Ada soal-soal tentang bahasa. Itu akan memperlihatkan karakter teman-teman secara behavior itu lebih suka atau lebih cocok ke tipikal pekerjaan yang seperti apa. Nah, aptitude test itu arahnya ke arah sana. Lalu, dari aptitude test juga biasanya suka dilihat juga potential index. Potential index itu potensi-potensi dari teman-teman. Jadi, sejauh mana sih teman-teman itu bisa di-stretch. Kalau misalnya dulu saya di-recruiter, kalau kita nge-hire MT terutama ya, kalau nge-hire MT itu mungkin secara kompetensi dan juga secara apa namanya, experience belum terlalu banyak. Tapi bisa kita lihat gelasnya. Gelasnya ini kandidat itu besar banget. Jadi, pada saat MT dikasih program inject materi dan sebagainya, mereka itu siap untuk menerima itu. Nah, ini dilihat potential capability atau potential index-nya. Kalau capability sudah langsung ke kompetensisnya. oh, dia sudah pernah jadi ketua organisasi atau dia pernah jadi ketua acara everything gitu ya. Itu akan kelihatan di online test itu. Capability juga kelihatan dari, oh, kemampuan numerical-nya tinggi banget gitu. Lebih ke IQ gitu ya, capability lebih ke arah sana. Yang terakhir di online test itu akan kelihatan strength and weakness-nya. Jadi, misalkan gini, kalau teman-teman dulu pernah psikotest mungkin ya ada kertas koran gitu ya. Ada papi kostik atau apa, ada kertas koran dihitung-hitung-hitung gitu. Sebenarnya bukan selalu bicara tentang wah, nambah kertas korannya. Enggak juga gitu. Orang yang nambah kertas korannya belum tentu juga dia cocok dengan posisi yang dicari. Jadi, kadang kita suka JPR juga, pagi lah yang sebelah udah nambah kertas koran, gue baru setengahnya gitu. Tapi enggak, enggak di situ. Di situ ada ada analisa-analisa dari sisi konsistensi, dari sisi detail-oriented gitu. Dari sisi apa namanya, endurance gitu. Itu semua dilihat. Dan tidak ada salah dan benar di dalam online test. Tapi melihat kecocokan. Jadi, kalau misalkan teman-teman merasa, kok gue enggak lulus online test, bisa jadi teman-teman itu belum cocok dengan posisi yang teman-teman lamar. Kurang lebih kayak gitu ya. Dan kecocokan ini balik lagi, teman-teman biasanya harus tahu kekuatan teman-teman ada di mana. Dan itu impact juga di dalam CV screening. Jadi, selain tadi job qualification yang teman-teman harus lihat di CV screening, yang paling penting gini deh, jangan lagi sekarang teman-teman pakai satu CV untuk apply ke berbagai posisi. Itu ya. Jadi, effortlah sedikit untuk melakukan adjustment atau disesuaikan dengan kompetensi teman-teman yang bisa relate dengan posisinya yang dicari. Misalkan, saya hobi musik atau saya hobi mendesain lah ya, jangan hobi musik. Hobi mendesain, bisa pakai Adobe Photoshop. Tapi, di sisi lain, saya juga orangnya senang analisis. Nah, ada dua job posting berbeda dengan background yang sama-sama bisa dipakai. Misalkan, saya dulu manajemen. Manajemen kan biasanya banyak ya, biasanya di mana-mana. Nah, bisa background manajemen atau any major. Kita masukin, kita lihat ada satu posisinya adalah analis. Posisinya analis, HR analis misalkan. Oke, atau financial, jangan financial, financial terlalu spesifik. Misalkan, bisnis analis. Paling gampang. Bisnis analis. Yang satu lagi adalah content creator. Dua-duanya kita secara kompetensi kayaknya bisa masuk. Terus juga passion untuk bikin konten, passion juga untuk analisis. Nah, bikinlah CV yang berbeda. Jangan satu CV yang sama. Ditulis tuh semuanya. Bikin satu CV buat analis, satu CV buat content creator dan itu disesuaikan dengan background yang kita puman. Baik lagi ke sana ya. Sehingga kecocokan di dalam online test akan lebih kegambar lagi teman-teman seperti apa. Oke. Itu adalah step kedua. kita baru masuk step kedua nih ya. Dari lima step. Nah, step ketiganya baru biasanya setelah ada online test melihat kecocokan dan potensi dari teman-teman biasanya masuklah ke HR interview. Di dalam HR interview ini biasanya yang digali apa sih? Yang digali bukan kompetensi lagi. Tapi yang digali adalah motivasi teman-teman. Kenapa sih mengelamar ke perusahaan ini? Kenapa sih? lalu push and pull factor. Push and pull factor itu sebenarnya dari teman-teman ada push factor enggak? Misalkan kenapa harus melamar ke sini? Atau dari perusahaannya ada yang menarik teman-teman untuk di perusahaan ini kayak gini makanya saya tertarik misalnya. Atau saya pengen berkarya di industri ini makanya saya masuk ke perusahaan ini. Nah, itu adalah push and pull factor. Lalu motivasi. Ada misalnya kayak gini ditanya. kamu melihat lima tahun kamu diri lima tahun ke depan diri kamu itu seperti apa? Misalnya, oh iya lima tahun ke depan saya udah punya usaha sendiri di bidang ini ini dan sebagainya. Oke, itu juga harus hati-hati. Terus ngapain kamu kerja di sini? Ingin belajar? Nah, untuk beberapa perusahaan itu udah di cut off. Kenapa? Gue nge-hire lu bukan untuk belajar doang. Gue nge-hire lu ya untuk berkaryan di sini dan giving contribution gak cuma lima tahun lebih lah dari lima tahun. Tapi ada juga beberapa perusahaan yang memang ya oke it's not problem untuk nge-develop mereka selama lima tahun ya periodenya ya dan orangnya bagus kenapa enggak kita hire juga. Tapi gak banyak juga. Jadi teman-teman harus hati-hati gitu ya. Playing role-nya harus hati-hati. Ketika HR interview ini motivasi push and pull factor-nya. Lalu communication skill. Jadi teman-teman gugup gitu ya. ya boleh aja gugup. Boleh banget gugup gitu ya. Tapi kalian atau teman-teman harus bisa pandai berkomunikasi menyampaikan dengan baik misalnya kayak contoh misalnya kayak mbak aduh saya gugup sebentar saya minta waktu sebentar ya buat pendinginan sedikit disampaikan aja. Karena apa? Kalau misalnya gak disampaikan juga malah sok-sok kitanya berani or everything kayak ini kaku banget sih apa namanya kandidatnya gitu. Nah itu itu jadi jadi poin penting juga communication skill. Lalu juga jangan terlalu pede gitu misalnya saking tegangnya terus kayak wah saya gak harus gue gak harus gak boleh tegang gak boleh tegang oke ya gimana mas gimana lalu pede banget sampai akhirnya out of control itu juga harus hati-hati. Jadi communication skill teman-teman penting dalam HR interview pertama. Karena disitulah step pertama teman-teman bisa ngomong langsung bisa merepresentasikan diri teman-teman secara langsung. Nah yang keempat adalah logical thinking. Kenapa logical thinking? Biasanya itu simple dan banyak dicari di perusahaan jadi at least teman-teman bisa berpikir secara logik gitu ditanya apa jawabnya apa ditanya ini gak muter-muter gitu itu penting banget sebenarnya secara logical thinking. Yang terakhir attitude 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 ini dari mulai kehadiran teman-teman terlambat atau tidak gitu ya terlambat bolehnya sih mas gitu kalau terlambat gimana yang enak gak terlambat gak masalah juga tapi kalau bisa jangan terlambat ya tapi kalau memang sudah waduh ini terlambat kenapa nanti sebangnya please kabarin intervieweenya atau eh interviewernya please kabarin mereka maaf saya terlambat sekitar sekian menit gitu apakah saya masih bisa ini karena kondisinya gini-gini itu harus dikabarin jangan sampai mereka nunggu terus kalian terlambat lalu attitude datang gitu ya bagaimana teman-teman posturnya gitu kalau ini ngomongin offline interview lalu kalau online interview gimana saran saya kalau online interview walaupun di rumah tapi pake lah pakaiannya gitu ya jangan kadang pake yaudahlah celana kan gak keliatan pake celana kanek aja khawatirnya kadang kita gak sadar atau apa gitu geser-geser everything bisa kelihat juga jadi attitude-attitude yang baik gitu ya attitude-attitude yang tidak malu-malu tapi juga percaya dirinya tidak berlebihan ini penting di dalam HR interview oke ini kita sudah masuk ke step 3 ya buat teman-teman kalau ada pertanyaan jangan lupa silahkan ditanyakan aja misalnya kalau saya kecepatan bisa disampaikan juga mas yang ini apa ya maksudnya gitu oke nah lanjut ke step keempat step keempat ini ada yang namanya LGD atau FGD apa sih bedanya LGD sama FGD kalau LGD itu namanya leaderless group discussion kalau gak salah kalau ya betul leaderless group discussion kalau FGD adalah focus group discussion nah teman-teman perlu selalu bedanya apa kalau leaderless sama focus biasanya kalau di leaderless group discussion memang case yang dikasih itu tidak menuntut adanya leader di dalam discussionnya jadi misalkan contoh gini oke kalian dikasih case bayangkan kalian itu sebagai karyawan-karyawan gitu ya yang sedang sebentar sebagai karyawan-karyawan di sebuah perusahaan dengan posisi yang sama dan ada kendala ini kira-kira apa yang akan kalian lakukan nah kalian itu punya equal position atau posisi yang sama gitu jadi tidak ada tidak ada leadernya tidak ada apa-apa tapi kalau misalkan di dalam focus group discussion itu focus group discussion itu ada biasanya suka gimana nih ide-idenya gitu jadi ada sebuah cases dimana kalian sebagai group atau sebagai team nah itu biasanya butuh focus group discussion artinya ada role-role sebagai leader ada role-role juga sebagai apa namanya conclusion gitu ya ada role sebagai yang ngasih ide gitu-itu di dalam focus group discussion dan teman-teman biasanya take role sebagai apa ya just being yourself teman-teman biasanya take role sebagai apa sih sebenarnya nah walaupun dengan take role yang berbeda-beda tetap teman-teman biasanya suka dilihat juga apa sih yang dilihat dalam LGD dan FGD analytical thinking ya bagaimana teman-teman bisa memecahkan masalah gitu ya bagaimana teman-teman bisa berpikir apa namanya kreatif gitu kan lalu bicara tentang leadership di leadership ini tidak selalu teman-teman harus nge-leading the organization atau the group tapi teman-teman juga bisa leading yourself gitu gak terlalu banyak bicara dan sebagainya kelihatan kemampuan leadership problem solving tadi ya ketika analisanya udah ada lalu bisa mulai menyelesaikan masalah-masalahnya dengan ide-ide yang bagus logic thinking ketika penyampaian biasanya kan LGD dan FGD suka ada penyampaian penyampaiannya menurut saya gini 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 kenapa karena ini kenapanya itu akan dilihat logik enggak visible apa enggak dan agility agility itu sekarang kan zamannya VUCA jadi kalau teman-teman tahu VUCA zaman-zaman sekarang volatility gitu uncertainty gitu ya kemudian agility adaptability nya VUCA ini teman-teman dilihat agile nya agile itu apa sih agile itu kalau misalkan teman-teman ada di posisi tertentu tiba-tiba ada posisi teman-teman harus berubah nah teman-teman bisa agile ngikutin perubahan-perubahan yang terjadi dan dalam case-case nya biasanya case nya ekstrim jadi teman-teman biasanya harus berpikir ekstrim juga kurang lebih gitu ini step 4 LGD dan FGD ya buat teman-teman yang masuk ke step 4 lalu biasanya ada juga step 5 step 5 ini presentasi atau user interview nah presentasi atau user interview itu biasanya teman-teman suka diminta untuk kalau nggak interview yaudah habis saya cari interview nanti ketemu sama user di interview gitu ya di dalam interview user mereka yang lihat apa sih yang mereka lihat adalah business acumen atau pemahaman tentang bisnis wah saya bukan anak bisnis mas gitu saya bukan anak manajemen saya anak teknik gimana ya tetap aja teman-teman walaupun anak teknik anak psikologi anak apa dan sebagainya tidak mengerti bisnis setidaknya teman-teman harus punya sense about business and sense seperti apa sih teman-teman harus pelajari bisnis yang teman-teman apa namanya apply ini industrinya seperti apa bisnis yang teman-teman apply ini sebenarnya lagi bagus atau enggak gitu ya apa yang bisa kita bantu di dalam bisnis ini karena kalian adalah akan direkrut sebagai karyawan yang support the business that's why teman-teman harus punya sense tentang bisnis ya lalu bicara tentang kompetensi review mulai kompetensinya misalnya udah ditanyain kalau accounting atau finance sudah mulai ya mengarah ke sana gitu lalu kita bicara tentang confidence gitu ya user analytical thinking dilihat lagi disini innovation drive for result akan dilihat kalaupun user interview dia akan nanya-nanya pengen tahu kecocokannya karena dia adalah jadi calon atasan kalian kalau ada namanya presentation biasanya presentation ini dikasih business case teman-teman biasanya dikasih business case oke besok submit business case-nya wah gila cuma dikasih sehari yes betul banget enggak ada tuh misalnya deadline bisa mundur enggak ada kenapa? karena di dalam ya dunia pekerjaan deadline itu sendiri juga sama enggak bisa mundur-mundur biasanya di dalam pekerjaan itu ya udah jalan-jalan dan sebagainya that's why teman-teman akan dapat pressure-nya dapat ngerjain presentasinya dalam waktu singkat harus ngasih solusi harus ngasih argumentasi gitu ya terus nanti teman-teman biasanya present ke 2-3 orang gitu untuk nanti present your ideas gitu makanya confidence levelnya dilihat pemahaman bisnisnya gimana kompetensi teman-teman kayak gimana analytical thinking-nya inovasinya karena akan ada ide-ide yang butuh dimunculkan secara pribadi kalau di step 4 itu adalah banyak diskusinya bagaimana teman-teman juga handle discussion with others gitu ya kalau di step 5 ini teman-teman memang genuine idea yang teman-teman present ke apa namanya atasan teman-teman gitu ya atau calon atasan teman-teman yang terakhir finally after step 5 everything goes well semua teman-teman mulai dikasih offering nah offering ya offering itu biasanya salary-nya berapa kontraknya akan kayak gimana atau biasanya sebelum offering ada match check juga karena ada harus juga medical check up gitu kesehatan dan sebagainya yang nantinya ujung-ujungnya ditanggung untuk BPJS gitu ya jadi di offering match check ini biasanya salary expectation-nya akan dilihat terus end full factor akan dilihat lagi dan kesiapan secara kesehatan nah ini yang menarik nanti akan kita bahaskan sebenarnya how to get desired salary di session kedua maksudnya part kedua tapi di dalam sini ada kan ngomongin salary expectation kalau teman-teman ini yang pertama ya kalau teman-teman sebenarnya memang nggak nyari dan nggak matok salary tertentu dan teman-teman istilahnya yang penting gue get a job and I will learn from industry this is my first job and then gue pengen ngerasain buat bekerja di sebuah perusahaan dan dapat experience-nya yaudah teman-teman nggak usah kalau misalnya ditanya apa berapa expected salary kalian gitu ya atau berapa expected salary-nya kamu nih kalau misalnya kita mau hire di sini kalau kalian nggak terlalu matters dengan hal salary kalian nggak usah ngomong jadi ya saya disesuaikan aja gitu kan ya apa namanya dengan kompetensi saya existing dengan profile yang saya saya bisa adjust dengan company regulation kalau misalnya dipaksa-paksa yaudah bisa disampaikan I expected angka misalkan let's say 5 juta misalnya gitu ya I expected 5 juta untuk salary-nya but it's negotiable jadi teman-teman harus ada juga sampai-sampaikan hal-hal itu sehingga pihak perusahaan akan juga menyadari bahwa oh iya dia masih bisa ini deh masih masuk tapi kalau nggak bayangkan gini ada dua orang kandidat yang satu bilang expected salary 5 juta kompetensi saya lebih bagus yang satu kompetensi saya slightly different di bawah tapi dia apa namanya nggak ngomongin salary gitu ya perusahaan akan yaudah deh gue 5 juta masalahnya nggak affordable untuk posisi ini kita langsung yang satu lagi aja deh sedikit kompetensinya lebih rendah nggak apa-apa nah itu teman-teman harus hati-hati tentang itu ya tentang offering dan match check kurang lebih kayak gitu oke jangan lupa teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan gitu ya buat teman-teman yang baru bergabung juga silakan kalau mau ada yang ditanyakan ditanyakan by chat nanti saya akan refer dan saya baca chat-chatnya untuk saya jawab pertanyaannya oke kita masih lanjut ke next slide jadi ada common hiring step yang paling panjang biasanya gitu ya nah lalu di dalam assessment tadi sebenarnya dalam aptitude test gitu ya di dalam aptitude test biasanya apa sih yang di assess dari teman-teman gitu ada tiga basis yang di di assess ya dalam aptitude test kemudian dalam proses recruitment intinya kenapa talent assessment kita bicara tentang ketika kita merekrut karyawan organisasi atau industri merekrut karyawan kita mencari talent-talent terbaik dan mereka meng-assess yang di-assess apa ada tiga hal dari mulai personality-nya dari mulai knowledge-nya atau pengetahuannya dan juga behavior-nya atau yang kita sebut juga dengan kompetensis oke jadi ke personalities biasanya dilihat personality capabilities and values ini biasanya pakai tes psychometric banyak tes-tesnya papicostik terus kemudian tes apalagi ya koran ini dan sebagainya dan dilihat juga ada tes enagram gitu sometimes ada juga mbdi itu juga dilihat karena pengen lihat value teman-teman itu apa sih gitu cocok gak dengan value perusahaan kemarin saya ada salah satu client client dari Osace gitu ya kita jadi HR partner-nya kemudian ada karyawan ada owners-nya merasa kayak karyawannya kok gak bisa jalan ya kompetensisnya jangan-jangan jelek nih gitu tolong dong dibantu di-assess kemudian saya-assess bantu karyawan sebenarnya kompetensi karyawannya gak gak jelek-jelek amat gitu tapi mereka gak pernah cocok karena apa mereka gak pernah cocok ya karena value-nya yang berbeda ya jadi value organisasinya sama value karyawannya ini berbeda dan kuat banget mereka gak bisa saling kayak tolerance the value nah ini penting banget makanya untuk melihat personal capabilities gitu dan juga values ini yang biasa dilihat kurang lebih seperti itu nah lalu yang kedua adalah knowledge base kalau knowledge base ini yang dilihat apanya sih yang dilihat professional qualification-nya jadi yang dilihat technical competencies jadi technical competencies itu kalau knowledge base misalnya finance kamu tahu PSAK PSAK 40 misalnya gitu kamu paham IFRS misalnya gitu kamu biasa udah brevet A atau B gak pajak misalkan ini bicara tentang finance atau kalau bicara tentang manajemen manajemen secara holistic misalnya manajemen operation oke apa yang kamu tahu tentang supply chain manajemen misalnya gitu atau pertanyaannya lagi kamu tahu reorder point gak stocking itu seperti apa nah ini di interview-interview tentang knowledge assessment gitu dilihatnya technical competencies dilihatnya langsung kemampuannya atau knowledge-nya pengetahuannya gitu nah ini di poin kedua dan assessment-nya juga ya dari sisi talent assessment setelah tadi personality-nya dilihat cocok apa enggak value-nya character-nya lalu secara knowledge juga udah paham atau belum gitu ya sesuai dengan posisi yang memang kita cari apa enggak gitu yang terakhir biasanya behavioral based assessment behavioral based assessment yang dilihat biasanya kompetensisnya langsung holistic kompetensis kalau teman-teman belum terbiasa dengan yang kompetensis kompetensis itu holistic karena kompetensis itu terdiri dari tiga hal kagampangnya kompetensis terdiri dari tiga hal itu k-s-a k-nya adalah knowledge s-nya adalah skill n-nya adalah attitude dan knowledge skill attitude ini nge-blended menjadi satu yang disebut sebagai kompetensis enggak terpisahkan knowledge-nya doang skill-nya doang attitude-nya doang tapi apa namanya blended as a kompetensis dan ini dilihat dan di-assess biasanya melalui kompetensis base interview jadi yang dilihatnya kompetensis base interview atau tools-toolsnya bisa melalui assessment center bisa melalui job simulation gitu ya jadi kalau saya lihat kan secara virtual karir tuh ada tuh nanti talent basis gitu ya talent apa talent assessment nah nanti bakal dibahas tuh lebih dalam harusnya di assessment center itu apa job simulation itu apa dan sebagainya nah ini talent assessment yang biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dan mostly mostly pasti akan melakukan assessment di poin ketiga yaitu assessment untuk kompetensis base behavior gitu ya personality juga dilakukan dalam konteks apa namanya psikometrik tadi dalam konteks online test tapi mostly yang akan dikejar lagi adalah di kompetensis base behavior oke sebelum saya lanjut ini ada beberapa pertanyaan dari saya coba baca dulu dari Desta Sari jadi ingin bertanya biasanya di akhir sesi HR interview interview selalu bertanya apakah ada pertanyaan seperti apa yang dapat ditanyakan di akhir sesi interview tersebut terima kasih oke nah ini yang menarik ya kalau kita bicara tentang apa sih yang harus ditanyain sama teman-teman kalau HR bertanya kalau HR bertanya ada yang ditanyain atau user gitu dalam interview apa yang ditanyain kita sempat bahas juga di salah satu konten Instagram osaci gitu ya di osaconsulting.id tentang pertanyaan-pertanyaan pamungkas yang bisa kita tanyakan kepada industri atau perusahaan ketika diminta untuk ditanya or even gak minta ditanya juga kita sebenarnya bisa bertanya apa aja nah beberapa akhirnya sebenarnya salah satunya pertanyaan yang bisa kita tanyakan adalah mengenai gak selalu jangan selalu nanya kayak nanti salary-nya berapa ya gitu ya itu so basic banget gitu dan saran saya sih gak usah nanya itu nanti juga mereka akan offering tapi pertanyaan yang lebih berubah buat misalkan pertanyaan yang oke terima kasih mbak gitu ya kalau misalkan memang saya nanti join posisi ini kira-kira apa ya yang diexpect dari posisi ini dan diexpect dari saya itu tuh akan memperlihatkan wah gila ini orang udah tau banget ekspect dia harus melakukan apa oh iya jadi kalian tuh nanti akan melakukannya nah kita akan oh oke dan teman-teman juga akan lebih tahu oh kalau gue apply dan accept disini gue akan ngerjain hal-hal ini gitu ya atau gue akan diexpect bisa kejar target ini karena sorry to say banyak juga perusahaan-perusahaan yang nama posisinya itu kayaknya familiar account executive business development gitu ya teman-teman aja ya kalau saya tanya business development menurut teman-teman tuh kayak gimana sih business development itu rolnya mencari opportunity untuk create bisnis baru atau sebenarnya mencari opportunity customer-customer terhadap bisnis existing nah jawabannya gimana jawabannya dua-duanya juga ada makanya title yang sama bisa menjadi ekspektasi dan role yang berbeda nah teman-teman harus pahamin itu jadi jangan sampai begitu masuk wah saya pikir yang nyari bisnis baru ternyata saya harus nelfon-nelfonin ini mah namanya sales iya-iya namanya sales tapi di kami posisi ini namanya business development nah dan ternyata wah gak cocok gue kalau misalnya kayak gitu itu jangan sampai terjadi jadi bisa ditanya juga itu tuh apa yang di expect ya terus yang kedua nih kasih hints kedua hints kedua biasanya bisa ditanya gini oke kalau misalnya saya join di posisi ini kira-kira struktur organisasinya seperti apa ya apakah saya ada tim atau saya direct report ke siapa gitu layernya kemana lagi itu akan melihat posisi teman-teman wah ternyata gue itu satu layer di bawah direktur wow walaupun title-nya belum manager tapi report saya langsung ke direktur atau oh saya ternyata dua layer di bawah direktur utama gitu title-nya kayak gini gitu dan sebagainya nah itu penting ya jadi teman-teman bisa nanya-nanya hal seperti itu jadi kalau saya saya sih gak usah nanya gaji ya berapa disana gak usah lah tanya yang kayak tadi aja sisanya silahkan boleh cek di konten kita ya di instagram at osakonsulting at osakonsulting.id oke terima kasih ya Desita Sari saya lanjut lagi nih ada juga tadi yang masuk setelah Desita Sari ada Indri Kak saya mau bertanya apakah setiap perusahaan dalam tahap interview user selalu ada presentation-nya oh enggak jadi dalam tahap interview user tidak selalu pakai presentasi gitu ya bisa interview biasa gitu ya tapi ada juga melakukan presentasi tadi tahapan yang saya sampaikan adalah tahapan yang paling panjang dan biasanya itu dilakukan terhadap posisi-posisi MT program posisi-posisi untuk ODP gitu ya buat leadership program yang nantinya jadi manager langsung biasanya ada presentation case probably kayak gitu ya Indri oke ini ada oke di sesi ini saya satu lagi jawab pertanyaan ya pertanyaannya adalah dari Noni saya Noni izin bertanya jawaban seperti apa yang sebaiknya ditarakan ketika ditanya bagaimana pengalaman dan perasaanmu selama bekerja atau madang di perusahaan A dan jelaskan bagaimana proses pengeksekusian job desk yang dilakukan selama berada di perusahaan tersebut agar tetap jelas tanpa selalu membuka hal yang sifatnya bisa dibilang konfidensial atau terdengar merendang perusahaan asing oke jawaban untuk Noni ini nanti saya simpan karena nanti ada tips bagaimana kita cara menjawab interview ya gitu jadi nanti saya simpan dulu untuk yang Noni lalu saya akan oke saya akan lanjut dulu ya saya lihat masih bisa di slide saya selanjutnya oke ya nanti ingatkan saya kalau misalnya yang perpanyakan Noni belum dibahas juga oke saya lanjut ke slide selanjutnya nah ini dia jadi kalau ngomongin tadi ya bahwa dalam assessment talent assessment itu ada yang namanya behavioral assessment nah behavioral assessment ini biasanya dibagi dua ada behavioral event interview ada competency-based interview dan paling kiri kalau ngomongin assessment tools dan validity jadi kalau teman-teman di-assess berdasarkan astrologi oh lu bintangnya apa itu Sagittarius ya oh pantusan lu ini ini itu 0 validitasnya 0 ya walaupun banyak di Instagram Instagram misalnya kayak gue orang gemini gue apa namanya anaknya bimbang itu 0 secara validity researchnya ya astrologi itu 0 validitnya kalau dari biodata biodata dari CV ya gitu dan sebagainya itu ada 0,23% eh 23% sorry jadi 23% validitnya lalu setelah itu ada namanya personality test personality test tadi ya ada test-test psikometrik ada test-test yang dilakukan itu validitnya 39% terkait personality dilihat dari sisi behaviornya itu kecocokannya 39% lalu ada work sample test work sample test itu biasanya misalnya dikasih beberapa pekerjaan yang similar misalnya jadi sekretaris dia harus ngangkatin telepon bikin agenda gitu ya atau di kasih pekerjaan itu posisinya sebagai sales dia harus teleponin customer harus approaching customer itu namanya work sample test misalnya finance dikasih soal tentang ledger tentang kredit debit kredit bagaimana bikin jurnalnya itu adalah work sample test dan itu validitinya adalah 54% nah ada yang namanya interview behavioral interview behavioral ini validitinya 61% dan di atas ini ada assessment center yang validitinya 76% dan di atas ini udah gak ada lagi so assessment tools and validity itu kalau bisa lihat tentang dari semua itu berapa validit paling tinggi 76% di assessment center tapi assessment center ini cukup effort banyak yang harus dilakukan sama seorang recruiters dan biasanya dia pakai pihak ketiga juga pihak bureau-biro assessment makanya yang biasa yang bisa dilakukan adalah melakukan behavioral interview itu yang dilakukan sama industri-industri saat ini dari mulai HR interview sama user interview biasanya melakukan interview behavioral nah tadi interview behavioral ini bisa dibagi BEI behavioral event interview dan kompetensi based interview kedua ini dilakukan oleh organisasi dan kita sebagai yang di interview harus gimana dong kalau misalkan ketemu sama behavioral interview nah ini saya bisa jawab pertanyaannya Nungi gitu ya dengan slide berikutnya ini slide-nya ini jadi ada basic concept of CBI oke basic conceptnya dulu adalah kenapa CBI competence based interview atau behavioral event interview itu dipakai dan 61% apa namanya validity-nya mereka itu melakukan prediction dari past behaviornya untuk future behaviornya jadi contoh kalau teman-teman ditanya pernah jatuh dari sepeda pernah gitu ya apa yang dirasakan nah nanti dia nanti organisasi akan predict dari perasaan dan yang dilakukan pada saat itu jatuh sepeda dia akan predict future-nya dia akan melakukan hal yang sama ketika apa gitu yang similar misalnya menemukan kegagalan gitu ya nah akan predicting seperti itu itu yang namanya interval behavior jadi competencies describe to knowledge motivation behavior associated with success or failure in a job tadi saya bilangkan competencies itu ada ill and attitude jadi KSA kalau disini ada KAS nah ini yang dicari jadi yang dilihat adalah past behavior jadi kalau misalnya teman-teman di interview itu jangan atau hindari kata-kata saya akan mungkin saya memulai mungkin saya mencoba itu nggak bisa predict itu adalah angan-angan yang bagi interviewer atau bagi organisasi ah ini belum tentu ini gitu baru angan-angan belum bisa kita buktikan tapi kita ceritakan apa yang pernah terjadi di masa lalu that's it dari situ mereka akan melihat oh gitu dulunya ya berarti kemungkinan kalau di dalam organisasi kita dia direkrut dan menemukan masalah ini dan dikasih kerjaan ini dia akan melakukan hal yang similar dengan apa yang dia lakukan pada saat past behaviornya nah kurang lebih gambarannya itu ya untuk past behavior sampai future behavior lalu gimana dong pertanyaan noni ini belum jawab oke cara jawabnya kalau misalnya kan ditanya bagaimana pengalaman dan perasaanmu selama bekerja magang kenapa dia nanya tentang pengalaman dan perasaan sebelumnya iya karena dia pengen tahu past behaviornya dari noni misalnya kayak gitu ya dan jelaskan bagaimana proses pengaksekusian job test yang dilakukan itu juga pengen tahu emang apa sih yang kamu lakukan pada saat itu dan perasaannya kayak gimana apa yang terjadi nah cuman ini kan gimana caranya ya untuk bisa menjelaskan tanpa terlalu membuka hal yang sifatnya bisa dibilang konfidensial atau dengar merendahkan misalkan ini mungkin kejadiannya noni perusahaan sebelumnya itu gak enak atasannya inilah gitu dan sebagainya kendala-kendalanya cukup subjektif lo ngomongnya apa ya biar gue gak terlalu menjelek-jelek yang terusaha sebelumnya stick with something yang memang ingin mereka cari dengan cara apa dengan cara metode star jadi teman-teman apakah ada yang pernah menemukan metode star gitu ya nah ini metode untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diindikasikan sebagai behavioral event interview atau competency based interview konsepnya apa storytelling sebenarnya cerita aja tapi cerita secara efektif cerita secara efektif ini apa yang pasti direct gak muter-muter ya tiba ngomong kesini dulu kesana dulu enggak logical and meaningful di sisi lain personalized personalized itu apa personalized itu adalah ya kamu yang merasakannya bukan orang lain karena mereka pengen tahu kamu merasakan apa dan apa yang kamu lakukan nah caranya apa star itu star itu sebenarnya singkatan dari situation task action and result ya situation task action and result nah jadi apa yang harus bisa kita lakukan yang pertama adalah prepare dulu ketika mereka bertanya kita mulai prepare melakukan star caranya apa listen carefully to the question mulai dengerin pertanyaannya apa dan mulai kaitkan dengan event apa yang kira-kira bisa saya ceritakan gitu untuk menjawab pertanyaan itu take a few seconds to ensure you have the best example you can share gitu ya then don't rush it jadi teman-teman harus berpikir oke dia nanya ini gue ceritanya apa ya simple question misalkan oke saya mau nanya menurut kamu kegagalan terbesar dalam hidup kamu apa ya nah itu tuh harus udah bisa di prepare gitu ya kalau misalkan kalian kan udah ikut sesi ini nih harusnya kalian udah mulai prepare prepare past behavior yang kalian bisa jual atau past behavior kalian bisa sharing karena kalau mikirnya di lokasi tuh apa ya kegagalan ini gak ya ini gak wah akan lama tuh tapi kalau teman-teman udah mikir kira-kira kalau di apa namanya kalau ditanya gue mau jawabin yang tentang ini deh untuk memperlihatkan kemampuan gue apa gitu nah jadi prepare itu penting dan don't rush it nah gimana cara nyeritainnya ketika bicara tentang menurut kamu apa kegagalan terbesar yang pernah kamu alami selama hidup ini oke nah kita bicara dulu situasinya oke ada sih waktu itu situasinya tuh saya tuh lagi baru lulus kuliah eh baru lulus SMA gitu kan lalu apa namanya jadi situation adalah describe a specific event or situation that you were in the who what where jadi siapa saya pada saat itu gitu kan baru lulus SMA dari SMAX gitu kan lalu task ini menceritakan apa task itu menceritakan tugas explain the task you had to complete highlighting and any specific challenge or constraint jadi kayak bicara saya waktu itu baru lulus SMA gitu kan lulus UAN lalu memang pada saat itu saya harus mulai memilih kuliah atau mencari kuliah itu tasknya kan mencari kuliah tasknya dan balik lagi misalnya kayak situationnya adalah saat itu apa namanya saya inginnya ke A kampusnya tapi orang tua saya ke B oke itu situationnya dan tasknya harus memilih lalu kita ngomong actionnya describe the specific action that you took to complete the task this should highlight desirable desirable traits the interviewers is looking for jadi action ini kita sampaikan dengan kayaknya dia pengen cari apa ya dari kegagalan ini apakah dari kemampuan saya bounce back gitu ya atau kegagalan biasanya pantang menyerahnya gitu jadi saya negeri gitu kan lalu kita bisa saya pengen masuk ke negeri itu ternyata saya gak masuk gitu kan dan ibu saya orang tua saya kecewa gitu dan action saya apa actionnya apakah saya nunggu lagi dua tahun setahun lagi untuk masuk negeri masuk misalkan negeri favorit gitu ya atau saya melakukan internship dulu atau saya malah ikutan les dulu itu action yang dimunculkan dan kalian harus munculkan ya saya tetap fighting untuk tetap ngambil ini 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 kalau mau dilihatin drive-nya kalau mau ngomong dilihatin planning-nya ya saya gak lolos tapi saya udah planning untuk ikut lagi tahun depan tapi sama menunggu tahun depan saya pada saat itu mengambil kurs-kurs singkat untuk memperkuat kompetensi saya gitu jadi itu akan memperlihatkan oh orang ini planning-nya bagus banget nih terstruktur atau kita oh ini orangnya drive nih gak mau nyerah terus aja dikejar itu akan penting banget reaction lalu resultnya close with the result of your effort include figures to quantify the result if possible jadi resultnya apa lalu akhirnya kamu keterima gak ya kan di di universitas negeri tetap sih tahun ke-2 nya saya gak keterima oke yaudah gak apa-apa terus tapi apa lagi yang kamu lakukan kamu bisa sharing lagi atau finally saya keterima result ini gak selalu harus bagus ya result itu bisa gagal bisa berhasil bisa sesuai target bisa over target over achieve bisa under target tapi yang penting actionnya action dari teman-teman dan kalau menceritakan ini kan di atas disebut meaningful and personalized ya kalau menceritakan ini benar-benar yang personalized kalau misalnya gini oh ya dulu saya pernah ikut business competition gitu ya business competition untuk bikin business conference modeling gitu dan kebetulan biasanya kan tim ya kita bertiga timnya nah kalian harus ceritakan role-nya kalian task-nya kalian pada saat itu role saya sebagai CEO-nya gitu dan beberapa tim saya sebagai designer dan juga sebagai apa namanya data researcher saya sebagai CEO-nya dan saya bertanggung jawab atas dan yang saya lakukan bukan yang kami lakukan tapi the result of you personalized jadi enggak misalnya oh iya pada saat itu kami kami ntar dulu kamu nya dimana kami kami kamu nya dimana ini penting banget untuk start method gitu ya jadi kalau tadi balik lagi ke Noni gitu jadi gimana ya untuk yang bicara tentang pengalaman di perusahaan sebelumnya bagaimana proses eh bagaimana perasaanmu ya perasaannya sampein aja saya kurang nyaman gitu ya tapi enggak usah dibilang atas saya gini enggak ngomongin saya kurang nyaman karena pada saat itu saya bekerja value-value saya kurang sesuai karena tas saya saya pada saat itu diwajibkan atau dikasih role untuk melakukan ini tapi ekspetasi dari organisasi berbeda misalnya gitu makanya action saya saya coba semampu saya gini-gini-gini tapi resultnya memang seperti itu saya memilih untuk keluar dari perusahaan tersebut karena mungkin tidak sesuai dengan value saya nah disitu itu juga organisasi akan wah organisasi gue juga sama value-nya sama dia nah cocok dong dia disini ya itu bisa atau oh gitu ya berarti dia value-nya sesuai nih sama organisasi kita nah kurang lebih gitu jadi hindari dengan subjek ya kalau misalkan menceritakan pengalaman di perusahaan sebelumnya apalagi pengalaman yang kurang baik tapi kalau pengalaman yang baik apa-apa subjek disampaikan aja probably begitu noni ya untuk pertanyaannya saya lanjut lagi ini ada beberapa ada pertanyaan lagi beberapa pertanyaan pertanyaannya dari Aulia ya Aulia selamat siang mas saya ingin bertanya jika diminta untuk menjawab sales expectation patokannya berdasarkan apa ya untuk menentukannya terima kasih sales expectation apa salary expectation mungkin bisa ngobrol kali ya sama Aulia Aulia bisa unmute boleh halo Aulia masih ada kah Aulia halo mas ya yes gimana maksudnya maksudnya salary expectation oh salary oke salary expectation boleh-boleh saya coba jawab ya oke jadi kalau tadi jika diminta untuk menjawab salary expectation patokannya berdasarkan apa ya untuk menentukannya kapan eh menentuk mana ya oke nanti ini akan dijawab berarti di sesi selanjutnya bicara tentang salary ya get desire salary oke kita apa namanya ditampung dulu ini ada pertanyaan direct message ke saya juga dalam offering biasanya calon pegawai bertanya tentang job desk dari pekerjaan yang dia lamar betul setelah diterima dan berjalan seiring waktu ternyata job desk yang perusahaan berikan kepada kepada kita berbeda pada saat interview bagaimana menyikapinya perlukah kita bergening lagi kepada HRB oke ini menarik sih ya kalau bicara tentang apa namanya kalau pertama ditanya kan tadi kan nanya nanti job desknya apa ya posisi saya apa di sana terus sudah ditanya kayak gitu udah dikasih informasi dikasih job desknya along the way dalam bekerja ternyata job desknya tidak sesuai ada dua sih sebenarnya problem apakah ini akan jadi problem signifikan banget gak buat teman-teman ada perubahan job desk yang which is perubahan job desk ini bisa leading to good things atau leading to bad things the good thingsnya adalah teman-teman sebenarnya bisa belajar banyak teman-teman di enhance lagi untuk belajar di luar job desknya teman-teman teman-teman bisa dapat kompetensi baru terkait dengan job desk dan tanggung jawab yang baru ini gitu ya if you take it as credit ya kalian bisa take as a credit gitu ya untuk belajaran tapi kalau misalnya in the bad things misalnya teman-teman mulai kewalahan atau kita bicara tentang teman-teman berpikir gue mau kalkulatif nih kan kerjaan gue kok sekarang kerjaan gue B, C, D, E, F sih gaji gue sama-sama aja gitu ya hmm it depends on you sebenarnya kalau misalnya kalian teman-teman ini kalkulatif banget ya teman-teman bisa bertanya sama atasan teman-teman Pak, Bu sebelumnya saya sebenarnya di expect untuk mengerjakan pekerjaan A, B, C, D, F tapi sekarang gini-gini gini-gini gitu ya kira-kira gimana ya gitu misalnya apakah bisa kita cari tahu dulu kenapa gitu kan oh iya karena apa-apa kalau masuk akal ya kalian tinggal bergening aja oh berarti memang ada satu posisi yang kosong lalu jadi lipat kerjaan kesayangan gitu kan oke kira-kira bisa ada adjustment salary atau enggak misalnya gitu atau ya kita harus cari tahu alasannya gitu ya tapi saran saya ya buat teman-teman yang baru gitu fresh gitu ya your first time jobs hal-hal kayak gitu menurut saya enggak usah terlalu banyak dipikirin dulu gitu ya kenapa karena satu while kalian udah masuk kalau udah masuk kerja aja sebenarnya that's a good thing banyak banget yang masih belum dapat pekerjaan itu yang pertama yang kedua kalian gak masih baru jadi ya just do the best nanti ujung-ujungnya juga kalau misalnya you get the best thing dan kalian harus belajar politik juga sebenarnya ada politik pemahaman tentang politik sehingga apa yang kalian do the best juga bisa kelihatan sama atasan kalian sama dua layer di atas kalian yang ujung-ujungnya kalian gak nuntut untuk adjusting salary juga mereka akan bisa adjust salary-nya gitu nah jadi kalau kalian kalau teman-teman saran saya gitu ya untuk yang first time jobs gitu gak usah banyak untuk di kalkulatif dulu lah gitu tapi kalau memang teman-teman tetap mau kalkulatif ini dan sebagainya enaknya gimana ya ya sampaikan aja ke atasan teman-teman klarifikasinya ke atasan karena HR itu udah di awal doang karena ujung-ujungnya yang paling dekat sama teman-teman adalah atasan teman-teman setelah teman-teman masuk dibandingkan HR HR biasanya direkrut tidak awal walaupun mereka juga akan stay di organisasi tapi teman-teman biasanya akan lebih banyak ngobrol sama atasan teman-teman karena yang kasih kerjaannya juga atasan teman-teman kalau teman-teman nanya ke HR kok gue sekarang pekerjaannya gini sih gitu dia juga akan nanya lah kenapa ya tanya aja lu sama atasan lu kan atasan lu yang kasih kerjaannya gitu itu harus teman-teman pahamin ya untuk tadi pertanyaannya jadi bargaining-bergaining itu depends on teman-teman dan saran saya sih di awal ya banyak belajar aja gitu karena itu akan meningkatin kompetensi dari teman-teman sendiri kalau lebih kayak gitu oke ya oke ini star method gitu kebayang mungkin kalau misalnya ada masih pertanyaan silahkan di chat lagi aja sambil saya lanjut ke slide berikutnya nah ini adalah common-common kompetensis yang biasanya dicari sama company ketika melakukan behavioral event interview apa sih yang mereka cari biasanya mereka mencari analytical thinking mereka mencari juga tadi ya planning and driving action planning and driving action itu biasanya apa sih orangnya gak cuman planning doang tapi juga dilakuin gitu ya bertata rapi punya structure planning lalu dilakuin lalu biasa suka dilihat juga interpersonal skill ya bagaimana teman-teman bisa bounce back teman-teman bisa ngerasa apa banyak communicationnya bagus ada juga disini kan communication skill ada juga drive and courage udah gagal berani terus terus pernah juga apa nyamanya menentang apa gak salah gitu wah saya mah orangnya tukang menentang-mentang gak apa-apa ternyata memang di dalam organisasi juga butuh orang yang drive-nya kuat untuk breakthrough buat merubah kondisi existing bisa saja lalu suka dicari juga customer focus fokus gitu ya surfing enggak fokus sama orang lain enggak enggak cuman mikirin diri sendiri business sense dilihat kemampuan memahami industri kemampuan memahami organisasi revenue-nya dari mana bahayanya organisasi itu harus saving cost dimana lalu ada creative problem solver gitu ya pemahaman-pemahaman yang out of the box mikirnya aneh-aneh gila-gila dan juga ada juga team work nah ini ya biasanya common competencies yang organisasi cari ya ini bocorannya jadi kalau teman-teman nanti melakukan behavioral event interview terus di interview kalian bisa jawab dengan metode start yang meliding ke kompetensi-kompetensi ini biasanya pertanyaan-pertanyaan gampangnya tadi kegagalan terbesar gitu ya lalu apalagi ya skripsi kalian tentang apa kalian bisa jelasin dan ketika di skripsi kalian tuh tidak hanya bisa tidak hanya menjelaskan skripsinya aja bisa aja kalian menjelaskan bagaimana kalian tight planning banget gitu lulus tepat waktu dalam skripsinya walaupun saya menemukan kendala pembimbing saya susah dicari gitu ya gak revisi-revisi tapi saya bisa tetepat waktu itu bisa langsung kelihatan dari drive and courage-nya gitu terus misalkan saya sebenarnya bisa lulus cepat karena dari awal saya dari waktu masuk kuliah saya udah planning GPA saya pengen sekian target saya dan saya bisa ngambil SKS lebih cepat sehingga selulus saya bisa lebih cepat itu planning and driving action-nya bisa kelihatan gitu terus ada macam-macam lah jadi teman-teman jawab melalui metode star dengan leading to these common competencies kurang lebih seperti itu untuk materi nail nail the recruitment process dari recruitment process yang panjang dari mulai CV apa dan sebagainya dan kita mulai fokusin ke dalam interview ya dimana teman-teman bisa jual jual diri teman-teman selling yourself sell your competencies untuk bisa di bisa di apa namanya dilihat sama organisasi bisa di oh ternyata dia gini karena gini teman-teman banyak banget ya mahasiswa yang pintar pintar atau kandidat yang pintar pintar mereka kurang bisa menyampaikan apa yang mereka miliki mereka kurang bisa merepresentasikan apa yang mereka miliki nah caranya apa untuk merepresentasikan itu caranya metode start tadi itu mempermudah ya jadi rekruter juga suka kesel kalau misalnya kayak gini kamu pernah gak mengalami kegagalan pernah apa itu waktu apa itu waktu itu saya gagal masuk PTN yang saya harapkan oke lalu itu tuh panjang gitu kayak atau juga kesel sama yang kayak gini kamu pernah gak dulu mengalami kegagalan terbesar oh pernah tuh jadi dulu pada saat itu umur saya kurang lebih 19 tahun berapa ya oh saya lupa sih 18 atau 19 tahun terus waktu itu saya kan masih di Jakarta kemudian saya pindah ke Bandung lalu pada saat di Bandung itu memang orang tua saya kan sedang bekerja ya di Bandung kemudian pada saat itu saya memang kebetulan lulusannya dari IPA nah dulu juga memang saya waktu lulus masukkan IPA itu sebenarnya saya cocok juga di IPS tapi saya memilih IPA oke terlalu panjang anda terlalu panjang gitu jadi rekruter saya juga waktunya udah gak cukup nah teman-teman juga harus hati-hati ya untuk bisa memanage bagaimana menjelaskan start yang direct and personalized gitu ya itu itu teman-teman nah ini ada pertanyaan masuk lagi coba kita lihat ya ini tentang oh iya ini tentang interview kalau tadi tentang salary ya nanti tentang salary atas Aulia nanti saya jawab di sesi salary ini pertanyaan nih selamat siang izin bertanya bagaimana kalau interviewer bertanya tentang kelemahan kita menurut kamu apa kelemahan kamu jawaban apa yang tepat untuk menjawabnya kadang jawabannya bisa jadi bemerang untuk kita sendiri makasih ya apakah harus diikuti dengan solusi cara mengatasi kelemahannya tersebut atau bagaimana ya mas karena pernah waktu itu saya menyebutkan salah satu kelemahan saya lalu diikuti dengan solusi saya mengatasinya tapi dari interviewnya bilang kalau itu termasuk kelebihan apa itu kelemahannya itu kelemahan apa misalkan ya kalian juga kalian suka jawab gini kan ya apa kelemahan saya kelemahan saya itu pelupa misalnya gitu tapi saya biasakan dengan cara mencatat gitu ya nah itu bisa di cover dengan ya kelemahan saya memang kadang saya apa namanya miss untuk beberapa hal gitu jadi saya memang harus biasanya cek and recek kembali apa yang saya harus lakukan misalnya gitu ya atau misalnya gini kelemahan saya itu terlalu detail jadi saya butuh waktu yang panjang untuk menganalisa dan memutuskan gitu ya nah ini mungkin yang dibilang loh itu mah kelebihan dong detail nah ini kan karena perspektif kelemahan dan kelebihan itu depends on job functionnya atau posisinya di dalam accounting misalkan di dalam sebagai out content harus detail lama juga ya tinggal di manage waktunya tapi kalau dibicara tentang kelemahan saya tadi terlalu detail oriented bisa dijawab kayak gini sebenarnya jadi kelemahan saya itu sebenarnya kadang saya butuh waktu untuk apa namanya memutuskan karena biasanya saya akan melihat kembali solusi-solusi terbaiknya gitu kayak gitu kayak gitu jadi kelemahannya gak usah oh perfeksionis usah gak perfeksionis juga tapi kayak kelemahan saya sebenarnya kadang saya apa namanya butuh melihat kembali pekerjaan yang saya sudah kerjakan gitu gak selalu saya rasa susah pinggit makanya saya butuh waktu misalkan satu hari setelah atau butuh waktu tambahan untuk nge-recheck itu kayak gitu jadi kalau ngomongin kelemahan lihat itu dan di-rephrase dengan sesuatu yang positif gitu lihat kelemahannya dan di-rephrase menjadi sesuatu yang positif yang relate dengan pekerjaan kurang lebih gitu ya Mbak ya Mbak ya oh iya benar Mbak oke itu sambil saya lanjut berarti ya karena tadi ada satu pertanyaan yang masih yang apa namanya pending related dengan sesi kedua sesi kedua kita apa sih part kedua kita adalah oh iya sebelum part kedua saya lupa saya mau roleplay dong coba kira-kira ada yang ada yang mau roleplay gak yang roleplay boleh yang roleplay boleh raise hand saya cekin saya pilih roleplay saya akan jadi interview Anda jadi yang di interview dengan metode metode star ada yang mau roleplay anyone please raise hand lumayan nih coba apa namanya mencoba melakukan interview melalui metode star gak ada nih bener ya gak ada ya ini sih jadi gak ada nih satu dua tiga oke i will count until five kalau misalnya gak ada kita akan lanjut ke stage berikutnya untuk roleplay kalau mau roleplay silahkan raise hand oke satu dua tiga empat lima oke oh ada 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 banget Vicky Funboy Vicky Funboy pas banget Vicky Funboy bisa di unmute bisa pak ya halo mas Vicky halo pak boleh saya sebelum kita roleplay saya mau tau dulu sedikit background biar nanti saya pas nanya-nanyanya lebih sharp gitu ya boleh diceritain backgroundnya dulu sekarang dan dari jurusan apa dan posisinya sekarang lagi fresh graduate atau ini dan sebagainya baik perekalkan nama saya Vicky Funboy saya fresh graduate dari Politekes Kemenkes Padang jurusan Gizi oke jurusan Gizi ada kegiatan ini gak ada kegiatan organisasi gak ada ada pak saya pernah menjadi ketua himah di Politekes Kemenkes Padang jurusan Gizi perwadi 2016 2017 itu sebagai wakil ketua terus untuk prioritas 2017 2018 sebagai ketua KMJ pak oke pada prioritas wakil ketua kira-kira biasanya kamu ngelamar ke posisi apa biasanya saya ngelamar sebagai ahli Gizi pak ahli Gizi di di klinik pak di klinik di rumah sakit oke misalkan ini posisi yang terbuka adalah karena kan Gizi ya ini posisi yang terbuka adalah ini perusahaan FMCG atau Fast Moving Consumer Goods gitu ya seperti produk-produk susu produk-produk makanan gitu ya nah posisi yang dilamar ceritanya misalkan adalah posisi R&D untuk QC komposisi Gizi di dalamnya ya ya pak oke oke Vicky saya mau tanya kenapa pada saat itu kamu memilih jurusan kuliah Gizi dikarenakan waktu dulu saya itu sebenarnya sangat ingin menjadi kuliah di kedokteran pak namun karena mungkin saya belajarnya masih kurang jadi saya sudah berusaha untuk belajar sangat maslimat tapi hasilnya tidak memungkinkan jadi saya coba untuk kuliah di jurusan Gizi ini dan saya diterima pak dan karena saya sudah memutuskan untuk kuliah di jurusan Gizi ini makanya saya berusaha keras untuk bisa sudah di jurusan Gizi pak akhirnya saya juga mulai menikmati bagaimana rasanya kuliah di jurusan ini pak dan karena ada hal-hal yang baru saya ketahui di jurusan Gizi ini pak dan yukunya jurusan Gizi ini juga tidak bekerja di rumah sakit saja tapi juga bisa kerja di industri yang lainnya seperti industri makanan dan industri lainnya baik nah kita review dulu tadi jawaban dari Vicky ya apakah itu sudah melakukan metode star gitu ya ini biar feedback buat Vicky juga biar kita lebih dapat sensenya tadi dari konsep itu kalau saya jadi recluiters saya belum kamu terlalu merendah terhadap diri kamu sendiri saya belum mendapatkan kompetensis yang diharapkan karena apa ketika kamu bilang pada saat itu saya sebenarnya mau masuk ke kedokteran tapi kamu sebenarnya gak perlu ngomong kamu gak perlu bicara tentang karena saya kurang belajar gitu gak usah itu juga gitu tapi bisa bicara tentang tapi pada saat itu mungkin memang belum jodoh saya untuk masuk ke dokteran misalnya gitu ya akhirnya saya belum diterima di kedokteran nah pemilihan akhirnya ke gizi itu yang penting karena kalau saya tadi belum mendapatkan hal itu yang saya dapatkan adalah kayak ya kedokteran enggak yang mirip-mirip apa ya yaudahlah adanya gizi gitu saya belum dapat sensenya atau apa namanya task and actionnya gitu kenapa kamu memilih gizi jadi kamu sebenarnya mungkin bisa lebih di highlight lagi jadi saya pada saat itu memang awalnya memilih kedokteran itu situationnya gitu tahun sekian gitu lalu tasknya kan memang saya mau masuk ke universitas tapi akhirnya pada saat itu saya tidak keterima karena memang belum jodoh maka yang saya lakukan gitu ya saya mulai melihat kembali sesuai patient saya misalkan atau saya melihat kembali karena pada dasarnya waktu saya mau masuk ke dokteran karena saya ingin jadi apa-apa-apa di rumah sakit misalnya gitu maka saya masuk ke ahli gizi karena apa namanya gizi ini bla 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 gitu kalau tadi terkesannya kamu kayak emang yaudahlah adanya gizi dan begitu masuk gizi terus ya ternyata saya lumayan belajar yang menarik-menarik di gizi gitu terbayang gak Vicky ya iya pak terbayang mbak terima kasih itu kurang lebih itu sense dari dari recruiters ya ketika saya meng-interview kamu oke satu pertanyaan lagi ya kita latih hantar satu pertanyaan lagi ya jangan lupa situation-nya apa lalu task-nya apa kemudian apa yang kamu lakukan action-nya karena yang paling penting itu di action ya action kayak tadi kan pindah ke gizi kamu gak cerita action-nya apa gitu ya walaupun kamu cerita result-nya tapi result-nya tadi kepanjangan ternyata di gizi saya bla 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 gitu ya nah ini di poin pertama oke pertanyaan satu lagi ya kita pakai metode start oke Vicky menurut kamu sampai saat ini apa pencapaian terbesar atau keberhasilan terbesar yang pernah kamu dapatkan baik menurut saya pencapaian terbesar yang saya dapatkan itu saya pernah menjadi ketua hima dari jenis gizi pak saat itu saya sebenarnya kan tidak berniat untuk ikut organisasi namun karena dorongan dahir ya seluruh senior dan akhirnya saya ingin menjadi ikut organisasi pak awalnya saya sebagai wakil ketua dan di saat itu saya mendapatkan perasaan senang ketika saya bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di organisasi pak dan saat itu karena saya mendapatkan kesanangan dalam ikut organisasi itu saya berusaha untuk menyelesaikan program kerja-program kerja yang telah dicanangkan di organisasi tersebut pak akhirnya karena dari sana saya pernah tegang ya iya gak apa-apa oke saya review saya review langsung ya saya review langsung ya jadi ketika tadi kamu udah bagus oke keberhasilan menurut saya keberhasilan besar saya sebagai ketua himpunan oke kenapa itu menjadi keberhasilan besar karena kamu tadi ceritanya sebenarnya saya gak mau tuh gitu ya jadi ketua himpunan atau organisasi tapi didorong oleh senior nah di posisi ini ini jadi bisa dua kamu menceritakan actionnya actionnya adalah didorong senior dan akhirnya saya achieve jadi ketua himpunan yang ternyata ketika saya menyebabkan ketua himpunan himpunan menjadi ABCD AFG gitu lebih dari himpunan sebelumnya resultnya ya dan yang saya lakukan pada saat itu memang saya akhirnya mendaftar saya bikin broker ini dan sebagainya yang awalnya saya sebenarnya tidak mau gitu ya nah itu akan kelihatan tuh bagus akan kelihatan oh ternyata dia tuh walaupun ada satu saya sebagai recruiter melihatnya gini oh berarti anaknya ini kurang masih kurang percaya diri nih masih perlu didorong dorong dulu nih gitu untuk dikasih role tapi kalau udah dikasih role bagus nih orangnya gitu ya tapi bisa juga dua kita bicara tentang ya sebelumnya saya gak mau sih tapi ketika gak mau saya didorong saya ikut aja dan Alhamdulillah saya juga kepilih dan saya menjalankan menjadi ketua himpunan dan sebagainya dan ya Alhamdulillah saya bisa apa namanya menyelesaikan tugas dan menjawab saya dengan baik biasa aja gitu ngerti gak ya dengan baik tuh apa gitu terus kenapa terus ya gara-gara didorong juga gak ada action kamu nya itu masih dari lingkungan nah perlu lebih kayak gitu ya Vicky ya iya kak jadi kamu bisa lebih tadi kan misalnya dipikirin mulai tegang nah kamu mulai nanti siapkan hal-hal pengalaman-pengalaman yang kamu bisa diceritakan dan bisa latihan juga gitu ya sehingga kalau ada pertanyaan-pertanyaan tuh oh saya keluarin yang ini deh oh saya keluarin yang ini deh gitu oke ya baik pak terima kasih thank you ya thank you ya Vicky ya semoga bermanfaat ya thank you juga pak oke baik oke kita lanjut lagi ke materi kedua ini singkat sebenarnya kalau materi kedua karena waktu kita juga sudah mau singkat adalah get desired salary gak banyak di get desired salary ketika sudah nail the recruitment process maka kita bicara tentang desired salary nya gimana nego gajinya gimana gitu kan tadi kan udah ada pertanyaan juga ya yang masuk nego gajinya gimana ya ngomong expected salary patokannya berdasarkan apa kita lihat dulu ya jadi kalau mau nego salary itu ada tiga komponen besar komponen pertama adalah teman-teman harus paham company performance nya teman-teman harus melihat apalagi kalau yang udah TBK yang besar-besar Unilever Astra International Astra Group kemudian banking gitu ya BCA atau PNG Sampurna teman-teman bisa lihat performance nya lagi bagus atau enggak ultra gitu ini lagi bagus atau tidak ya lagi hit atau enggak misalkan Gojek atau Traveloka lalu yang kedua adalah market competitiveness market competitiveness itu reset di misalkan Unilever kita compare jenis industri nya sama sama apa ya FMCG Unilever Nestle kemudian Mondelez itu di compare kira-kira kompetitif nya gimana cara compare nya gimana nah ini ada beberapa website yang teman-teman bisa reset di poin ketiga disitu ada dan yang ketiga adalah internal equity internal equity biasanya kebijakan perusahaan di dalam itu untuk seorang manager itu biasanya dikasih berapa sih gitu ya atau manager accounting itu dikasih berapa nah jadi secara step by step yang pertama teman-teman harus bisa lakukan adalah know the industry teman-teman harus paham industrinya industri banking pertambangan FMCG financial service otomotif banyak banget dan teman-teman harus mulai lihat kompetitornya siapa gitu ya retail itu apa dan sebagainya ini makanya business sense itu penting yang kedua adalah how the company performance how the company performance itu apa sih how the company performance ya kita lihat tadi kan company performance nya lagi bagus atau enggak yang ketiga research ini ada website-website yang bisa teman-teman search disini dia biasanya suka ngasih beberapa gambaran salari-salari di berbagai industri ada di kerja.com less door mungkin teman-teman juga ada sempat lihat ada di keli service dan sebagainya yang keempat never mention your expectation if you don't want them to put it as a consideration to drop your applicant kayak tadi itu yang saya awal bilang ya jadi kalau teman-teman ya enggak terlalu concern lah yaudah biarin aja lah saya sesuai kebijakan aja gitu jadi enggak usah disebut expectation nya ya yang kelima standar offer depends on the job scope make sure you ask it during the interview nah job scope tadi di awal ditanya gitu ya kalau tadi kan kasusnya udah ditanya jelas di tengah-tengah berubah karena misalkan gini account manager account manager bisa pegang satu kota bisa pegang satu provinsi bisa pegang satu kecamatan misalnya gitu itu beda-beda ya jadi scope scope nya juga atau harus dilihat nah lalu pertanyaannya tadi kalau diminta seller expectation patokannya berdasarkan apa ya ya ini patokannya teman-teman lihat dari company performance nya bagus apa-apa teman-teman lihat market competitiveness nya dengan riset di apa namanya website-website ini dan nanti teman-teman juga bisa apa namanya lihat kemampuan organisasinya sejauh mana karena biasanya nego kan kita biasanya range segini sampai segini karena gini perusahaan kalau udah ngerekrut posisi dia udah punya range salary kita mau ngerekrut namanya operation supervisor udah ada range salary nya within 5 sampai 7 juta lalu 5 sampai 7 juta ini biasanya dikasih buat siapa dikasih buat tergantung ini kayaknya potensinya bagus kita kasih gede-gede gitu ya potensinya kurang yaudah kasihnya di 5 juta aja misalkan kayak gitu dan range salary ini biasanya sangat berguna sekali untuk yang pro hire atau teman-teman sudah punya experience tapi kalau teman-teman fresh grade dan belum ada salary sebelumnya teman-teman akan agak sulit untuk negotiation atau bargaining position gitu ya jadi makanya kenapa penting banget kalau teman-teman internship dulu atau yaudah get your first job gitu nah ketika udah teman-teman bisa tambah patokan salary-nya sebagai salary saya sebelumnya sekian mas atau salary saya sebelumnya sekian pak gitu nah ini bisa dilakukan dan penting banget gitu ya nah ini contoh nih contoh contoh riset ini dari Kelly Service ya sebelah kiri ada e-commerce industri-nya sebelah kanan adalah fast moving consumer goods ini ada beberapa posisi kita lihat di e-commerce ya ada call manager brand associate ini kualifikasinya S1 experience years-nya nih ada experience years ya ada minimum salary range sama maximum salary range gitu sama di fast moving consumer goods juga kita bandingin aja hal yang sama finance manager di e-commerce dan finance manager di fast moving consumer goods ini range seller-nya bisa berbeda job-nya eh job-nya lagi apa title-nya sama nah jadi jangan tertipu dengan title ya jadi yang kalau di e-commerce ini finance manajernya berapa nih minimumnya 16 juta sampai 33 juta kalau di fast moving 20 sampai 55 tapi kita lihat tuh experience years-nya kalau finance manager e-commerce dibutuhkan minimal 5 tahun aja kalau di fast moving moving minimal 10 tahun kenapa? karena tingkat kesulitan dari finance di fast moving lebih tinggi dibandingkan e-commerce karena kalau anak-anak manajemen mungkin bisa bisa ini ya apa namanya bisa paham gitu anak manajemen kalau anak accounting atau finance fast moving itu ada yang namanya bill of material gitu dihitung COGS-nya berapa kalau e-commerce kayak trending aja beli barang HPP-nya berapa dijual lagi nah ini beda lalu kita lihat lagi ya contoh lagi apa nih contoh lagi yang similar head of marketing titlenya sama-sama head of marketing tapi kita lihat di fast moving consumer goods head of marketingnya adalah pengalaman 15 tahun dengan nilai 42 juta sampai 84 juta per bulan sedangkan di e-commerce itu 9 tahun aja 35 sampai 70 juta per bulan wow gitu ya tapi beda yes kenapa karena head of marketing ini bisa jadi scope of worknya berbeda fast moving consumer goods head of marketingnya bisa based on province bisa off regional bisa nasional bisa Asia Pasifik bisa kayak gitu sedangkan e-commerce mungkin bisa lebih rendah gitu ya nah ini kurang lebih hal-hal yang bisa teman-teman reset gitu ya jadi business sense kalian harus jalan reset kalian juga harus jalan gitu nah that's why saya mau sharing lagi bahwa Osachi juga kemarin kita lagi mau kita lagi buka acceleration class untuk di bulan Desember dan Januari kalau teman-teman tertarik dan mau lihat-lihat bisa masuk ke ini consulting.oriza.co.id slash home slash news atau slash 18 gitu atau masuk aja di consulting.oriza.co.id nanti ada ini kita coba bantu teman-teman dari si business sense industrial relation apa industry analysis activity value-nya jadi role-role play kayak tadi sama siapa namanya tadi Vicky Funboy gitu ya bisa dilakukan di kelas-kelas ini gitu ya kelas ini berjalan 3 bulan eh 2 bulan dengan 16 meeting sebagai informasi aja mungkin teman-teman atau rekan-rekan yang lain juga butuh dan tertarik untuk ikutan kelas ini bisa nanti cek aja website kita dan juga IG kita di DM aja kurang lebih itu kita masuk ke sesi tanya-jawab ya masih ada waktu di sesi tanya-jawab ini ada satu pertanyaan yang tadi muncul sebelum lanjut lagi ini ada dari Noni lagi izin bertanya sebenarnya cover letter dan application itu sama atau berbeda Pak jika berbeda perbeda antara keduanya itu ya kalau cover letter itu sebenarnya biasa buat nge-summary-in CV dan menyampaikan summary kita itu siapa dir blablabla gitu saya mendapatkan informasi job posting dari ini dan saya memiliki kualifikasi blablabla dan secara ini harapannya saya bisa ini silahkan bisa lihat CV saya lebih detail kalau application biasanya lebih jalan ke S2 gitu jadi application for education biasanya jadi mirip kayak cover letter tapi lebih ke why you want to apa namanya take this education gitu ambil S2 atau S3 atau enggak ngambil beasiswa itu application kurang lebih seperti itu mungkin untuk tanya jawab bisa langsung aja atau akan dipandu sama Mbak Sari boleh mas langsung aja tapi mungkin kita batasi hanya untuk dua penanya boleh mas karena boleh boleh tidak biasa antusias teman-teman nih tapi waktu tinggal 15 menit gitu mas iya boleh silahkan kalau ada yang mau tanya open camera mau tanya langsung sama Mas Dela juga boleh atau mau lewat chat juga boleh iya boleh silahkan jadi sudah beberapa pertanyaan masuk di tengah-tengah semoga menjawab atau ada yang belum terjawab belum jelas boleh tadi Vicky Fanboy Raisen atau atau yang tadi nih mas ya yang tadi kayaknya Vicky Fanboy yang tadi Raisennya oh ini nih tadi ada pertambahan pertanyaan dari Vicky Fanboy di chat direct ke saya oh mengatasi gugup katanya bagaimana ya kak untuk mengatasi gugup tadi balik lagi kalau mengatasi gugup itu pertama kalau teman-teman interview jangan terlalu dipikirin sampai gak bisa tidur banget gitu terus besoknya pas interview gak fresh jadi teman-teman tidur secukupnya begitu interview itu bisa fresh dan kalau di tempat itu masih gugup teman-teman ngomong aja dengan komunikasi yang baik aduh maaf Pak Bu saya agak gugup karena this is my first interview atau ini interview pertama saya mungkin saya butuh waktu sedikit gitu ya untuk sekedar inilah jangan-jangan lupa sebelumnya kalau bagusnya ke toilet fresh gitu ya tapi di dalam masih gugup kalian minta waktu sejenak terus kayak tarik nafas relaxing biasa tarik nafas apa namanya dalam ya minimal kayak gitu oke udah mulai ini boleh saya bisa kita mulai aja gitu jadi kalian bisa take the lead gitu jadi kenapa kalian gugup karena kalian memposisikan diri di bawah si interview yang interview kalian nah kalian harus mulai memposisikan diri kita tuh sama gue juga bisa take the lead gue juga bisa motong misalnya gitu mohon maaf tapi dengan cara yang baik sorry ya enggak gitu juga jadi kurang lebih itu ya Vicky Funboy untuk mengendalikan dirinya tarik nafas terus ngomong aja apa apa adanya gitu biar enggak salah-salah oke nah ini ada pertanyaan lagi masuk dari Putri Hanifah halo mas saya ingin bertanya mengenai portofolio untuk jurusan manajemen yang hasil kerjaannya berupa report seperti bisnis plan market research user story dan lain-lain itu portofolio yang baik dan benar untuk menunjukkan hasil-hasil kerja saya bagaimana ya mas ya gitu oke kalau di dalam manajemen itu memang kan paper piece ya kalau tidak diminta hampirkan portofolio Anda enggak usah bikin portofolio kayak designer gitu ya dibikin portofolionya dikirimin enggak usah tapi teman-teman bisa dituliskannya di dalam CV di dalam CV itu kan biasanya suka ada pengalaman organisasi atau pengalaman achievement gitu ya pengalaman ikut competition business plan pengalaman internship dan sebagainya kalian tulis namanya misalnya nama business competition atau nama internship perusahaannya lalu tahun berapanya nah di bawah ditaruh juga role kalian apa terus dijelaskan di deskriptifnya pada saat itu saya bertugas untuk melakukan ini dan hasilnya saya membuat business research business plan untuk business kompetisi atau bikin market research yang menghasilkan itu bisa ditaruh di sana dan itu akan jadi modal nanti di pertanyaan pada saat behavioral event interview jadi siap-siap juga akan ditanya oke dulu kamu bikin business plan ini di business competition ya iya role kamu apa ya waktu itu saya gini-gini saya bikin business plan saya bikin end-to-end teman saya bikin bagian marketingnya saya bagian semuanya termasuk juga visibility study untuk finance-nya projection finance-nya saya juga yang buat dan secara konsep idea business model canvas-nya juga saya yang buat tapi kalau misalnya sama teman-teman business model canvas kita bahas bareng-bareng jadi clear mana role kamu mana role yang bareng-bareng dan ketika role bareng-bareng apa kontribusi kamu di dalam role bareng-bareng itu kurang lebih seperti itu Putri Hanifah ya mungkin masih ada satu pertanyaan lagi kalau misalkan masih ada kalau masih ada silahkan oh ini ada masuk oke ini satu pertanyaan lagi ya terakhir ya untuk Kurnia Fadila selamat sore mas saya Nia oh Nia panggilannya Nia mau bertanya jika perusahaan meminta untuk mengirimkan CV melalui email apakah CV saya yang akan dilampirkan atau ada apakah CV saja yang akan dilampirkan atau ada berkas lainnya terima kasih mas gitu ya nah kalau dimintanya di job requirement dan compliance-nya adalah kirim CV Anda kirim aja CV-nya aja nggak usah di-attach ijazah apa itu ina itu ina itu nanti panjang bukanya rekruters juga nggak akan buka gitu ya kalau pun memang mau dibikin digabung satu di satu apa namanya satu file bisa tapi ada beberapa juga rekruters yang nggak terlalu suka karena kayak dia scroll-scroll panjang oh ijazah gitu tapi bisa juga digabung satu file tapi takutnya kan kebesaran file-nya malah nggak bisa di-attach nah jadi kalau di compliance-nya adalah kirimkan CV Anda CV aja karena ijazah nggak perlu juga dilihat-lihat dulu karena nanti aja ijazah mah gitu pas interview dan sebagainya gitu kan ya certificate ditulis kan di CV kan ada mendapatkan certificate apa mendapatkan achievement apa kayak misalnya saya national certified trainer gitu ya ditulis aja saya nggak perlu lampirkan hasil itunya gitu hasil sertifikasinya kurang lebih seperti itu tapi kalau disitunya dituliskan lampirkan CV beserta ijazah lampirkan CV dan pas foto ukuran ya lampirkan sesuai compliance kurang lebih begitu Mbak Sari ini ada satu pertanyaan lagi apakah di cover atau kita closing gimana Mbak Sari halo halo Mbak Sari ini ada satu pertanyaan lagi apa dijawab apa sudah boleh mas satu lagi oke boleh ya the only one last ini Indah Rahayu halo mas izin bertanya kira-kira untuk CV yang bagus itu yang seperti apa ya mas dan poin-poin yang harus ada di CV itu kira-kira apa aja ya mas terkadang sebagai fresh graduate itu kita nggak tahu apa yang harus ada dan jantungkan yes di CV tersebut agar CV kita bisa dilihat tetap panggil oke yang paling penting adalah tadi kalian harus tahu job qualificationnya apa kekuatan kalian apa cocokin kalau kalian punya 10 kekuatan tapi yang cocok sama job qualificationnya cuma 3 lampirin 3 nya di paling atas sisanya turunin di paling bawah kalau kepenuhan jadi makin banyak ya take out aja yang nggak penting gitu nah tapi memang poin pentingnya adalah teman-teman harus tahu kekuatan teman-teman apa teman-teman harus tahu apa yang teman-teman bisa jual gitu kalau teman-teman nggak tahu apa yang teman-teman bisa jual gimana rekrutmen bisa tahu kebagusan atau kehebatan dari teman-teman itu poin pentingnya gitu that's why itu poin penting dimana you should find your strength you should find your passion you should find your good at gitu dan itu memang butuh partner untuk diskusi diskusi juga bisa buat teman-teman lainnya bisa juga dengan dosen mungkin atau ya ini di acceleration class juga kita akan bantu itu untuk test aptitude test dapet kayak gimana feedbacknya apa karena teman-teman biasanya ikutan aptitude test online gagal nggak dikasih tahu kan kenapa aku gagal nah ini juga biasanya di acceleration class kita nggak kasih tahu jadi lebih ke arah sana know yourself and then put it in of your CV terutama di CV kan di awal suka ada summary gitu ya I'm Della Ahmad Fawaz I'm the optimistic person who has blablabla terbukti dari ini-ini gitu itu paling penting gitu kurang lebih indah ya so far itu Mbak Sari mungkin saya kembalikan sebelum saya kembalikan saya mungkin terima kasih banyak buat teman-teman sorry kalau misalnya ada yang kurang jelas gitu ya dan kalau ada istilah-istilah atau contoh-contoh yang kurang berkenan mohon maaf gitu ya biar seru aja biar sharing sama teman-temannya bisa lebih masuk demikian terima kasih banyak ya makasih banyak Mas Della Fawaz atas sharingnya antusiasi teman-teman ini banyak banget sampai sesi tanya-jawab kalau bisa mungkin interview itu harus banyak praktek ya Mas ya ya betul karena bagus tidaknya jawaban sebetulnya mau tergantung ya dengan cara menjawabnya dia ya gitu ya orangnya seling-seling tadi kata Mas Putai roleplay sama temennya atau yang lebih senior mungkin ya kakak tingkatnya nanti boleh dicoba baik untuk terakhir mungkin bisa diberikan closing statement Mas mungkin kata-kata sepangat untuk rekan-rekan yang pasti disini sedang mencari pekerjaan gitu ya yes the golden age 2020 lulusan ya lulusan online katanya oke jadi buat temen-temen sebenarnya intinya gini lah setiap orang pasti punya kecocokannya dengan industri masing-masing kalau misalnya temen-temen belum menemukan itu bukan berarti temen-temen itu gak bisa diterima sama sekali tapi bicara tentang kecocokan bisa aja ada yang gak masuk karena over qualified bisa jadi untuk menemukan kecocokan itu temen-temen harus tahu diri temen-temen temen-temen sendiri dan pelajari apa namanya industri pelajari mereka butuhnya apa sehingga temen-temen bisa ngelamar ke tempat yang tepat gitu jadi bukan mereka yang butuh kita aja eh bukan kita yang butuh mereka aja tapi mereka butuh kita gitu karena temen-temen punya dream untuk berkarir di mana dan sebagainya nah itu yang temen-temen kejar dan terus explore diri temen-temen gak usah patah semangat banyak banget apa namanya program-program ya dari tell you career juga banyak banget seminar-seminar gitu ya banyak banget program-program juga usah si keluarin untuk bisa kita lebih sharing lagi dengan practical solution dan banyak kok kalian bisa sharing-sharing ke siapapun itu untuk bisa finding yourself the best gitu aja sih baik terima kasih banyak lagi mas Della mewakili usah konsulting ya telah sharing kepada rekan-rekan ini di chat sudah banyak ucapan terima kasih ini buat mas Della sangat berhasil kali katanya sharingnya baik untuk di akhir seperti yang tadi saya umumkan di awal rekan-rekan boleh berkenan untuk open camera nanti akan dibantu oleh rekan saya dan mbak Hanan untuk mengambil gambar ya mbak ya ya silahkan open camera dulu ya rekan-rekan nah boleh nih kayak mas Johan Arief memberikan senyuman terbaik ya iya dong senyuman terbaik tetap semangat mas Johan Arief disebut pertamu karena yang pertama open camera sudah senyum silahkan yang lainnya untuk open camera ya dan jangan lupa untuk ikuti sharing session selanjutnya di sosial media kami ya sudah ada daftarnya nanti silahkan di akhir akan ada pengisian feedback juga nanti mohon di room silahkan mbak Hanan selanjutnya mungkin ada gaya tertentu Mas Della Fawaz dari Osa Konsulti jempol jempolnya rekan-rekan ya satu dua tiga oke sepertinya sudah cukup ya mbak Hanan ya sudah ke capture semua ya oke saya lagi terima kasih rekan-rekan semua terutama Mas Della ya dan teman-teman terima kasih terima kasih teman-teman terima kasih terima kasih Mas Della jangan lupa untuk isi link nanti Mas Della jangan kapok ya kalau kita undang lagi siap siap silahkan rekan-rekan silahkan untuk diisi link feedbacknya di bit.ly slash bit.cdc 2020 11-25 nanti untuk e-sertifikat bisa di-download di bit.ly slash sertifikat cdc dua minggu dari kegiatan insya Allah akan di-upload di drive tersebut jadi nanti bisa di-cek ya untuk akhirat selanjutnya ini ada nih silahkan untuk di-care point ya nanti ada sikrotest online dan dengan jadwal karir yang lainnya pembekan karir lainnya jangan lupa untuk ikuti terus sosial media kita dan silahkan manfaatkan untuk apa meng-apply tolongan pekerjaan di minggu tell you karir fix yang sekarang kali ini akhir kata saya Sarin Latifah dari CAE pamit undur diri terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat melanjutkan aktivitas rekan-rekan waalaikumsalam wabarakatuh terima kasih mas terima kasih bye izin live ya ya mas